BOTIAR Resenter ILC Karni Ilyas terseret kasus korupsi 3 triliun Ditulis oleh Niha Alif dari Siver.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Ternyata para pembenci pemerintah Jokowi tidak jauh-jauh dari korupter dan mafia Seperti halnya Rizik Syihab yang kerap berurusan dengan aparat karena melanggar aturan Lalu memprovokasi kebencian pada pemerintah Para korupter dan mafia itu juga kerap memprovokasi lewat media Karena mereka tidak mau diusik hartanya oleh pemerintah Setelah bos TV One yang berkasus di Lapindo dan Jiwasraya Kini dilanjutkan Presenter ILC Seperti pepatah, ada udang dibalik batu Kebencian yang mereka tunjukkan sejatinya untuk menutupi borok di masa lalu Siapa yang tidak kenal Presenter ILC Karni Ilyas? Membawa acara dengan ceri khas serak-serak basah ini selalu menutup tiap sesi dengan kata-kata mutiara Tak tampil membawakan acara dirinya seolah terlihat sebagai penegak hukum dan keadilan Tapi bukannya netral, acara ILC sejauh ini malah cenderung seperti oposisi Banyak narasumber yang memang menyimpan dendam pada pemerintah Mereka datangkan Orang seperti Rocky Gerung, Ridwan Saidi, Haikal Hasan, Saidi Du dan Rizal Ramli Kerab diundang meski topiknya tidak sesuai dengan kualifikasi mereka Memang ada perwakilan pemerintah, tapi suatu acara yang baik Seharusnya memberi tujuan yang mencerahkan Bukan malah provokasi seperti saat Tengku Zul diundang dan memfonis Ahok menista agama secara sepihak Kini giliran alam yang menampakkan Borok Karni Ilyas sendiri Sebelumnya seperti dilansir dari tribunews.com Kasus pengalihan aset negara ini bermula pada tahun 1997 silam Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebelum Kabupaten Manggarai Barat terbentuk Dua kepala suku menyerahkan tanah untuk menjadi aset negara atau PEMDA seluas 30 hektare Alih-alih menjadi aset milik pemerintah Kabupaten Tanah tersebut malah jatuh ke dalam penguasaan pribadi beberapa orang penting Baik pejabat negara, pejabat daerah maupun pengusaha Dalam kasus yang diduga merugikan negara sekitar 3 triliun rupiah itu Pihak penyidik kejati NTT telah memeriksa lebih dari 40 saksi Termasuk para pejabat pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat Saksi semua dari NTT semua Ada bupati, mantan cama juga Saksi semua sudah 40 lebih Termasuk juga ahli waris yang punya tanah Untuk menerangkan tanah itu bagaimana ceritanya Kata Abdul Hakim pada selasa 13 Oktober 2020 lalu Ia menjelaskan dari total 30 hektare Yang seharusnya menjadi tanah negara Atau milik pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Kini telah dikuasai oleh beberapa orang Dari total luas tanah sebesar 6 hektare sudah bersertifikat milik Yang sudah bersertifikat ada sekitar 6 hektare Sisanya belum bersertifikat tapi sudah dikuasai Kata Abdul Hakim Ia juga membantah informasi yang menyebut penguasaan tanah itu oleh 20 orang Siapa bilang 20 orang yang menguasai 30 hektare tanah Hanya beberapa orang tegasnya Terkait nama oknum yang menguasai tanah itu Ia enggan memberitahu Namun ia menegaskan bahwa oknum yang menguasai tanah negara itu Merupakan orang penting Orang mana? Diktaulah saya Orang Jakarta atau orang mana? Pokoknya nantilah Pokoknya orang penting Pengusaha, pejabat negara, pejabat daerah, macam-macam Setelah memeriksa lebih dari 40 saksi Baik di Labuan Bajo maupun di Kupang Ibu Kota NTT Pihak Kejaksaan Tinggi NTT mengagendakan pemeriksaan terhadap dua orang lagi Kejati NTT, Dr. Yulianto Melalui kasih Penkum dan Humas, Abdul Hakim mengatakan Pihaknya telah menjatuhalkan pemeriksaan terhadap Goris Mere dan Karni Ilyas Kita agendakan pemeriksaan mereka besok Atau hari ini Ujar Abdul Hakim Ia menegaskan Goris Mere yang merupakan mantan kepala BNN dan Karni Ilyas Yang merupakan tokoh jurnalis sekaligus hos ILC TV One itu akan diperiksa di kantor Kejati NTT pada Rabu hari ini Sesuai undangan yang telah mereka sampaikan Kita amati ke depannya Jika benar Karni Ilyas terbukti bersalah Apakah ia masih jadi sok bijak di acara ILC? Karni yang kerap menjadi pengkritik pemerintah ternyata juga doyan harta Jadi 11-12 dengan bos medianya yang ngempelang kasus Lapindo dan Jiwasraya Maka tidak heran mereka bersatu membuat acara yang isinya orang yang suka mencacimaki pemerintah Masih banyak oposisi yang bisa menyampaikan pendapat secara sopan Tapi kenapa yang dipilih Rocky Gerung dengan jargon dulu? Atau juga kenapa memilih Tengkuzul yang kebanyakan juitanya tentang PKI, Anjing, Babi dan sebagainya V1 melalui ILC hanya meminjam tangan orang untuk menjatuhkan pemerintah Di sisi lain, orang seperti ARB pasti geram lantaran kerap ditagi di kasus Lapindo oleh Sri Mulyani Ratusan miliar yang harus ia tanggung selama puluhan tahun tak kunjung lunas Sudah begitu keluarganya tidak tahu malu pamer kekayaan ke media sosial Padahal kewajiban utang yang harusnya jadi tanggungan mereka malah dibebankan ke negara Begitu juga Karni Ilyas yang dulu sempat tidak terima dan mengancam laporkan akun yang mengunggah dirinya berpesta dengan cewek seksi Serapat apapun bangkai ditutupi, bau busuknya tidak akan bisa dihindari Karni harus paham konsekuensi dari tindakannya yang kerap menyudutkan pemerintah dan provokasi Atas nama kebebasan pers Dia mungkin akan teriak di zolimi jika ditangkap lantaran provokasi Tapi ia tidak akan berdaya jika ditangkap karena kasus korupsi Untuk itu pemirsa, jangan salah menilai baik buruknya acara hanya dengan melihat pembawa acara yang tampaknya pro rakyat Tapi nyatanya malah mencekik rakyat Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Lobster selain mahal, sangat enak banget Lihat penampakan pengolahan kulinernya saja sudah menggiurkan Apalagi kalau sudah mencicipinya Betul kan? Ayo komen dong yang sering makan lobster Namun lobster jadi gak nikmat lagi kalau berkasus Bayangkan di tengah malam buta harusnya sudah istirahat Bobo-bobo cantik Eh ada KPK mengambut lalu memberikan baju oranye gratis Bayangkan KPK datang bawa borgol dan baju oranye dini hari Jam 1 lewat 23 menit Dikelandang naik ke mobil khusus tahanan Akhirnya, bayangan kenikmatan lobster pun punah seketika Pasti pusing, wajah murung dan jantung deg-degan Apalagi kasus yang memalukan ini sangat mencoreng Pak Prabowo Yang konon gagah berani beserta partai gerindranya Iya, edit Prabowo ditangkap KPK hari Rabu ini Tanggal 25 November 2020 Menjelang akhir tahun ini seharusnya lobster-lobster yang sudah gede itu Sudah harus dipersiapkan Untuk acara pesta menyambut tahun baru 2021 Sungguh memalukan ya Jadi ketahuan deh kualitas dari kader gerindra ini Maka karena itulah, urusan laut serahkan pada ahlinya Bukan kepada kader yang lemah imannya Atau gak ada ahlaknya Iya kan? Hmmmm Akhirnya, warga pada merindukan busu si Pujiastuti Yang berani menegelamkan kapal-kapal terapok sumber daya alam Indonesia Bahkan para jomblo pun busu si bisa menggelamkan WKWKWK Kasus menangkapan Edi Prabowo Tersedul dan korupsi ekspor lobster ini Membuka pikiran bangsa ini Bahwa orang bejahat itu tidak layak menduduki jabatan yang strategis Apalagi sumber kekayaan laut kita ini sangat besar sekali Hanya saja pengelolaannya masih belum maksimal Masih terbelenggu oleh kepentingan-kepentingan elit Yang ingin meraup kekayaan sebesar-besarnya Demi koleganya saja Rakyat mah dibiarkan aja babak pelur cari makan sendiri Ternyata, bukan cuma Edi Prabowo semata saja yang ditangkap Wahai para pemirsa Keluarga Edi pun terseret Duh, gawat kan? KPK menangkap keluarga Edi Juga pasti ada hubungannya Barusan pulang dari Amerika Eh, kena deh Ini namanya senang-senang sekarang hancur kemudian Sebenarnya sih, dari awal Edi Prabowo menjabat sebagai Menteri KKP Sudah ada gelagat yang mencurigakan Bahkan Bu Susi sudah memberikan paparan yang sangat jelas Bahwa benih-benih lobster itu tidak pantas diekspor Bahkan biaya pemeliharaannya tidaklah besar Tapi kalau sudah gede, lobster itu bisa mahal Sehingga sangat menguntungkan masyarakat dan negara Namun, Edi dan komplotannya merasa sudah punya kekuasaan Sehingga tidak mendengarkan masukan Bahkan melawan siapa saja yang akan menghalangi jalannya Dan begitulah, kebenaran itu terungkap seiring berjalannya waktu Meski kebenaran yang disampaikan itu tidak banyak yang mau menerimanya Namun lambat laun pasti akan menampar para penolak kebenaran itu Dan tamparannya itu sangat menyakitkan bukan? Keanehan awal-awal menjabat Menteri KKP sangat jelas diberitakan Pernah dikabarkan bahwa soal ekspor benih lobster ini pada Juli lalu KKP dilaporkan telah memberikan izin kepada 30 perusahaan Yang terdiri atas 25 perseroan terbatas atau PT 3 persekutuan komandita atau CV Dan 2 perusahaan berbentuk usaha dagang atau UDE Dan 25 perusahaan itu baru dibentuk dalam waktu 2-3 bulan kebelakang Berdasarkan akta, jelaskan ada dugaan upaya melakukan tindakan korup? Apakah sebagian besar kader-kader model kayak gitu mental-mentalnya koruptor ya? Kabar yang mengejarkan dan menghebohkan Gerindra ini Selain memalukan juga menampar Pak Prabowo dengan sangat keras sekali Dan tentu saja Fadli Zon pun akan semakin jelas citranya Bahwa ia hanya tukang nyimir semata Bukan seorang yang berada di jalur oposisi untuk mengingatkan atau mengkritik pemerintah Agar negara maju sejahtera Dengan sendirinya penghargaan yang pernah diterimanya gugur Tak pantas memang dia mendapatkan penghargaan Tentu Fadli Zon akan bungkam soal kasus dugaan korupsi benih lobster ini Ia tak akan banyak bacot lagi Fungsi oposisinya sangat lemah Tak lebih Fadli Zon hanya tukang nyinyir Harusnya kalau Fadli sedang mengkritik pemerintah Sudah dari awal ia mengkritik soal ekspor benih lobster ini Dan 25 perusahaan yang baru didirikan itu Jadi ketahuan kan Sebagian besar politisi model kayak gini Hanya ingin menikmati kekayaan negeri ini semata Padahal mereka menyebarkan jargon-jargon keadilan dan kesejahteraan Serta ketenterama Mereka tak peduli rakyat miskin masih banyak Mereka tak peduli rakyat masih banyak yang bodoh Bahkan rela menyembah bali horisi Mereka, para politisi pokok ini Bagaikan binatang puas yang tak pernah kenyak Mereka tak pernah peduli pada pendidikan rakyat Rakyat dibiarkan babak pelur Dengan dalih rejeki ada yang ngatur Sementara mereka korupsi Kan PA, itulah kuraguan Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Hargana pamit, sampai jumpa